PENEMBAKAN MASAL Mirisnya, para penonton konser awalnya mengira suara tembakan merupakan bagian dari pertunjukan. Namun sesat setelah melihat korban mulai berjatuhan, grup band yang tampil menghentikan penampilannya dan pergi dari panggung. Barulah mereka sadar jika ini adalah aksi teror penembakan masal. Suasana pun mencekam. Terima kasih telah menonton konser. Tak lama setelah penembakan ratusan korban berjatuhan, sedikitnya ada korban 59 orang yang tewas dan lebih dari 500 korban lainnya luka-luka. Banyak korban dilarikan ke berbagai rumah sakit tak jauh dari TKP. Unit gawat darurat di rumah sakit berubah seperti zona akibat perang karena membeludaka pasien yang terus berdatangan. Hampir di setiap sudut kekacauan dan kepanikan terlihat. Dokter dan staf rumah sakit lainnya bekerja ekstra keras agar para korban bisa segera ditangani. Petugas medis yang sedang libur dipanggil untuk bisa membantu agar tak semakin banyak yang meninggal. Steven Paddock yang diduga sebagai pelaku menembak dengan membabi buta ke arah kerumunan orang yang sedang menikmati konser musik country. Banyak kabar yang muncul setelah insiden mematikan tersebut. Di antaranya tentang si pelaku, keluarganya dan bahkan informasi palsu yang beredar di dunia maya. Dan pemirsa inilah fakta dibalik teror Las Vegas versi on the spot. Banyak pihak mempertanyakan motif penembakan masal yang dilakukan oleh Steven Paddock. Ada juga yang bertanya-tanya, apakah aksi ini murni kejahatan individual atau bentuk terorisme? Jika dilihat dari senjata yang ditemukan, terlihat jika aksi mematikan itu sudah direncanakan. Sedikitnya ada 23 senjata api dan bahan peledak yang ditemukan di kamar hotel bernomor 135 di lantai 32 lokasi penembakan. Senjata yang ditemukan di hotel diduga diselundupkan 3 hari sebelum penembakan dengan cara memasukkan senjata api ke dalam 10 koper. Di antaranya adalah senapan yang telah dimodifikasi agar bisa dioperasikan sebagai senapan otomatis penuh yang bisa memuntahkan banyak peluru dengan sekali tarikan pelatuh. Jelas jika penembakan masal ini merupakan aksi serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap masyarakat. Namun FBI mementahkan tuduhan tersebut dan menyebutkan bahwa Steven Paddock tak terkait dengan kelompok teroris dan insiden ini bukanlah terorisme. Pihak berwenang sudah menyebut nama Steven Paddock sebagai pria yang bertanggung jawab atas tragedi penembakan. Dan kini satu persatu detail tentang si pelaku mulai muncul. Berama lengkap Steven Craig Paddock, pelaku diketahui pernah bekerja sebagai akuntan dengan bayaran yang membuatnya kaya raya. Pria 64 tahun ini sedang menjalani masa pensiun yang tenang dengan menikmati kekayaannya di tempat tinggalnya di kawasan komunitas pensiunan Meskit, Nevada. Steven yang memiliki lisensi untuk menerbangkan pesawat kecil dan memiliki dua pesawat ini adalah seorang penjudi. Menurut Eric Paddock, saudara laki-lakinya, pembantaian yang dilakukan Steven tidak masuk akal. Tidak ada alasan untuk dia melakukan hal tersebut. Terlebih, Steven hanya seorang pria yang suka bermain poker, menaiki kapal pesiar, serta kegiatan yang bersifat hedonisme lainnya. Fakta lainnya yang membuat polisi kebingungan, ternyata Steven Paddock tidak memiliki catatan kriminal. Pelanggaran hukum yang pernah menjeratnya hanyalah pelanggaran lalu lintas biasa. Namun Eric Paddock mengakui jika ayah mereka, yaitu Patrick Benjamin Paddock, adalah perampok bank paling dicari FBI pada era 60-an. Ayahnya diketahui pernah melarikan diri dari penjara. Tak lama setelah penembakan massal di Las Vegas itu, kelompok ekstremis ISIS sempat mengklaim Steven sebagai anggota mereka yang berpindah keyakinan beberapa waktu sebelum penembakan. Namun lagi-lagi klaim ini disangkal FBI. Mereka menekankan bahwa Steven tidak terindikasi punya hubungan apapun dengan kelompok teroris luar negeri dan murni melakukan kejahatan seorang diri. Menurut beberapa saksi, diduga ada lebih dari satu penembak saat kejadian. Hal ini pun semakin dikuatkan dengan video dari akun Facebook, Juan Mejia, yang menunjukkan tembakan dari jendela hotel yang berbeda. Kilatan cahaya akibat dari senjata api pun diperkirakan bukan di lantai 32, tempat Steven Paddock memecahkan dua jendela. Melainkan di kamar yang berada di antara lantai 4 sampai 10. Steven Paddock diketahui mempunyai kekasihan tinggal bersama di sebuah kondominium yang berjarak sekitar 145 km dari Las Vegas bernama Mary Lou Danley. Wanita berumur 62 tahun ini menjadi saksi utama terkait penembakan masal tersebut. Saat diselidiki, wanita berpaspor Australia ini mengaku tidak tahu jika Paddock merencanakan aksi teror. Wanita keturunan Filipina ini juga menyebutkan bahwa Paddock lah yang memintanya membeli sebuah rumah untuk ditinggali Mary Lou dan keluarganya dari uang yang dikirimnya. Setelah insiden penembakan, pengamanan hotel di Amerika menjadi sorotan banyak pihak. Hal ini dikarenakan masih banyak hotel yang enggan mengganggu privasi para tamu sehingga tidak melakukan pemeriksaan berlapis. Kurangnya kamera keamanan dan staff yang terlatih menjadi alasan bahwa penembak bisa menyundupkan dan menyimpan puluhan senjata serta ratusan persediaan amunisi. Dalam setiap kejadian apapun, informasi palsu alias hoax selalu muncul dengan cepat di media sosial. Hoax tersebut akhirnya memperkeruh keadaan. Hoax yang viral kemarin adalah adanya foto komedian Amerika Sam Hyde yang dituduh sebagai pelaku penembakan. Padahal foto tersebutlah lama beredar di dunia maya. Hoax lainnya adalah adanya laporan palsu tentang orang yang hilang. Bahkan dalam beberapa postingan, ada foto yang diklaim sebagai korban teror Las Vegas dan saat itu tak bisa dihubungi. Padahal remaja dalam foto adalah seorang blogger makanan yang dikenal dengan Reviewbrah. Bahkan foto bintang sepak bola juga dibagikan sebagai hoax. Padahal itu adalah foto Mesut Ozil dan Eden Hazard. Dan memirsa tulau fakta dibalik taror Las Vegas versi on the spot. Seorang pria tolak undian berhadiah hanya karena takut ditipu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selebrasi heboh pengantin pria setelah ijab kobul menjadi perbincangan di dunia maya. Fotografer di fabel asal Indonesia ini disorot media asing. Sesaat lagi hanya di on the spot. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!